Salam saudaraku, kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan dari kitab Yaakobus pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke 10. Judul rendungan kita, orang Kristen dan hawa nafsu duniawi. Saudara sekalian, Yaakobus ini suratnya ditujukan kepada orang-orang Kristen, kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi kalau kita baca secara lengkap dari pasal 4 ayat 1 sampai 10, kita tentu akan sangat terkejut. Mengapa? Karena bagian firman Tuhan ini berisi kata-kata yang keras. Yaakobus menegur orang-orang yang percaya kepada Tuhan karena mereka hidup dalam hawa nafsu dunia ini. Hal-hal yang mengindikasikan bahwa mereka hidup dalam hawa nafsu duniawi dituliskan oleh Yaakobus dalam ayat 1, 2, dan 3. Saya akan bacakan buat kita. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu mu yang saling berjuang di dalam tubuh mu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu, hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Saudara, tindakan-tindakan orang yang percaya pada waktu itu yang mengindikasikan bahwa mereka hidup dalam hawa nafsu duniawi adalah Mereka bersengketa, mereka bertengkar, mereka iri hati, mereka berkelahi. Bahkan dikatakan mereka berdoa dengan tujuan untuk memuaskan hawa nafsunya. Itu sebabnya Tuhan tidak menjawab doa mereka. Dan saudaraku orang-orang Kristen yang seperti ini di dalam ayatnya yang keempat dan juga dalam ayatnya yang ke-8 Dikatakan adalah orang-orang yang tidak setia. Dikatakan adalah orang-orang yang mendua hati. Bahkan yang paling keras kata-kata Yoko Bus disini, Orang-orang yang hidup dalam hawa nafsu duniawi adalah musuh Allah. Saudaraku, kalau kita mau jujur, orang-orang seperti ini bukan saja hidup di zaman Yaakobus. Terlebih di zaman kita sekarang ada banyak sekali orang-orang Kristen yang mengaku bahwa dia orang percaya Tuhan, orang beriman, tapi kehidupan sehari-hari kita melihat hidupnya adalah hidup yang dikuasai oleh hawa nafsu duniawi. Mengapa hal ini bisa terjadi, saudaraku? Karena kita membiarkan diri kita dipengaruhi oleh ajaran-ajaran dunia yang tidak mengenal Tuhan. Dimana, saudaraku, ajaran dunia pada saat ini adalah lebih mementingkan apa yang menyenangkan hati kita, apa yang memuaskan hasrat kita, apa yang menjadi keinginan daging kita. Dan itulah yang disebut dengan hawa nafsu dunia yang membuat manusia menjadi meninggalkan Tuhan. Bagaimana caranya, saudara, supaya kita tidak menjadi orang-orang Kristen yang hidup dalam hawa nafsu dunia? Dari bagian firman Tuhan ini, kita membaca dalam ayat 6 sampai ayatnya ke-8, kita menemukan ada dua cara, saudara. Yang pertama, Tuhan menginginkan agar kita menjadi orang yang tunduk, orang yang rendah hati, membiarkan diri kita dikuasai, dipimpin oleh Tuhan. Sebagai orang-orang yang rendah hati, yang tunduk pada Tuhan. Kita akan mengatakan, Tuhan, aku akan menuruti apa keinginanmu, bukan keinginanku. Kita akan mengatakan, Tuhan, aku hanya mau menyenangkanmu, bukan memuaskan keinginan hatiku. Dan, saudara, ketika kita tunduk kepada Tuhan, di ayat 7 dikatakan bahwa kita dengan kuasa Tuhan akan mampu melawan kuasa iblis, kuasa kejahatan dari dunia ini. Hal kedua, saudaraku, yang perlu kita lakukan adalah seperti tertulis di ayat yang 8. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Saudaraku, ketika kita mendekat kepada Tuhan, melalui doa, melalui perenungan firman Tuhan, kita bergaul akrab dengan Tuhan. Maka kita semakin hari akan semakin disucikan, saudara. Kita akan semakin kuat dalam melawan segala pengaruh-pengaruh dunia ini, saudaraku. Kita akan semakin peka mendengar suara Tuhan yang menuntun kita untuk senantiasa berjalan di dalam firmannya. Mari, saudara, sebagai anak-anak Tuhan, tetap teguh dekat dengan Tuhan. Renungkan firman Tuhan, hidupi firman Tuhan. Sehingga hawa nafsu dunia tidak akan mempengaruhi kita, tapi kita yang mempengaruhi dunia ini, agar dunia ini mengenal Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.